Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Alwilis Channel Oke guys Kali ini kita akan nge-react lagi Puisi dari De facto Teman-teman kenal tidak De facto itu siapa De facto itu Dia seorang rapper juga ya Yang saya tahu gitu Seorang rapper Maka dari itu dia membuat puisi Unikah Indonesia Wah keren Dari judulnya unikah Indonesia Tiga peluru untuk sembilan naga De facto Tiga peluru untuk sembilan naga Tiga peluru untuk sembilan naga ya Kira-kira yang saya tahu Tiga peluru untuk sembilan naga ini berarti Sembilan naga ini kayaknya orang-orang Apa Orang-orang yang punya investasi di Indonesia Maka dibuat cabang-cabang Atau seperti orang-orang Cina gitu ya Mereka punya Sembilan naga ini Biasa diistilahkan seperti itu yang saya tahu Kalau teman-teman ada yang tahu Lebih dari saya Atau bisa komen di bawah Oke kita cek video dari De facto yang Puisi ini Kira-kira seperti apa Ini kah Indonesia Oke Tapi ini kah Indonesia Kalau kita memang Indonesia Sorry ada suara ayam Oke Kalau memangnya inikah Indonesia Teman-teman harus subscribe Supaya kita membantu channel-channel Indonesia Support dengan cara subscribe dan like Supaya berkembang channel-channel Indonesia Tidak kalah dengan channel-channel yang di luar negeri Oke Kita cek videonya seperti apa Sorry ada suara ayam Suaranya Saya punya kos-kosan ini Saya anak kos ya Tapi Harus tahu saya juga anak kos Saya punya kos-kosan di Dekat kandang ayam Maka dari itu saya buat Video itu harus sunyi dulu Tapi ayam-ayam ini karena sudah bangun Karena sudah pagi jam 7 Oke Kita cek videonya kira-kira seperti apa Jangan saya banyak bacot lagi Oke Tiga peluru Untuk sembilan naga Muhammad Fadli Jufri King Life Wey keren Elfaktor Instagram Elfaktor Rap Wih dia punya tempat rekaman Disini ya Rasisme berkepanjangan Oknum buru sekolah tambahi daftar kemuakan Pemicu berilya di wamenan Apa ratus Ini kemana ada Keresuhan di wamenan Lalu siapa yang mesti menanggung beban keluarga korban Yang tegak mempermainkan nyawa dan darah pakai kopokan Siapakah sengguni belakang layar yang diinstrusikan dosen teroris yang meratik bom untuk umat jelma mahasiswa Gerbong penumpang gelapi lava di pusat Atau negarawan yang sudah putus asa di kalimat Hingga keranjingan tak sadar lagi artikan normal kesopanan Inikah Indonesia yang diharapkan Ambo Ina naik pitam Karena miranto terus keserupan Bebet lama otor Hinten yang sebuah ini makin abadi Di teras istana Hadurah hati nurani rakyat tak sampai kepada sejahtera Yang kita tak smelani siap nganggak itu seperti jamban Dari hutan sepa masela hingga ke jira Mereka dapat dibingi dengan investasi sawit dan biang Menolak itu berarti telah seversif di hadap negara Tak tanya Sambil kalang kabut jembilan Naga sepunyik kepala lancarkan takdir Seperti jaman Soeharto Rasisme Tiongkok menjadikan genosida di Palosok, Kalimantan Pelanggaran Hamdan Umaburu ditaksir Daftar panjang korban Marsina dan Munir Pentaskan melawan dengan menggadai takdir Dan ini tiga peluru kesasar kami simpan sebagai bukti kepada perusun Nogri Yang menuhankan uang Meskipun dengan cara menjadi provokator ataupun market Lebih banyak perkara Karena iluran tagihan pendidikan anak yang tak gratis semakin mahal Padahal dana ibu bos telah dikurangi sedari waktu Luar membuat akar penguasa Mantan bos Mantan bos Hei Saksikanlah rencangan dan unang PKS yang berpandai Pemalas datang di harapan gilu tahun depan Inikah yang diinginkan isu-isu dilencarkan kemudian datang sebagai pahlawan Kami masih terus meneru waras Genggaman mata penangan suara Biarkan api ini amat di dalamnya Nenggap gelang ke pusara Sebab besok terlalu substasi akan terpenjara Maka sebarkan suara apakah ini di seluruh Nusantara Sampai kita lebih sensasi atau pandai di bulan negara Tidak Misahkan Undang-Undang PKS Lalu dimana masyarakat Jika undang-undang PKS tidak disahkan Maka seksual dimana-mana Maka perusahaan dimana-mana Ya kira-kira seperti itu ya Maka Provokator kapitalisme itu sangat licik Maka kita sebagai anak bangsa Jangan terkepukator Oleh orang-orang yang tidak Oknum yang tidak bertanggung jawab Puisi ini menceritakan Itu kejadian yang tercari Di wamena di Ambon Manisi oleh Pak Wirianto Yang mengatakan bahwa Pak Wirianto mengatakan bahwa Orang-orang di Ambon itu Yang gempa kemarin itu Den pengungsian pulang saja Jangan Membebankan Perintah Atau negara itu Ok Untuk mendapatkan notifasi Dan pemberitahuan dari channel ini Jangan lupa subscribe Like Serta komen di bawah Teman-teman ingin Saya membuat video reaksi apa Komen di bawah Ok, sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya Salam Wanisi Selamat menikmati Selamat menikmati